Tapi aku penasaran sih pengen nanya juga ke Mbak Naik Kan kalau misalnya ngomongin kita sinetron nih Kan banyak nih sinetron-sinetron azab nih ya Mbak ya Kalau menurut Mbak Naik Gak apa-apa mas Aku pakai itu aku pakai kulkas halal Meskipun belinya nyolong kan yang penting halal Ya namanya tafsir mas Semua orang bisa menafsirkan gitu kan Nah itu kan sebenarnya fungsi Para penafsir itu memiliki ilmu yang sangat tinggi Itu kan karena sebenarnya dia gak boleh main tafsirin begitu aja Hai kamu kudengar Pakata Tempo apa kabar Seneng banget hari ini aku Lisa Siregar Dan Mas Arief Zulkifli Halo Mas Azul Hai Elisa Mas Azul hai Jadi seneng banget nih hari ini Kita ditemenin sama tamu spesial Mbak Inaya Wahid Halo Mbak Inay Hai Apa kabar nih Mbak Alhamdulillah baik Sehat, yang penting sehat Yang penting sehat kalau sekarang Yang penting sehat ya kalau sekarang ya Masih di rumah aja nih Mbak ya Sekarang masih PSBB gitu ya Masih di rumah aja Oke jadi Mbak Inaya Wahid ini dipanggilnya Nay gitu putri bungsu atau putri keempat dari Gus Dur dan aktif di jaringan Gus Durian Dan positif improvement nih Mbak Inaya boleh cerita gak Mbak ini kegiatan positif movement Boleh cerita gak Mbak ini kegiatan organisasinya di tengah pandemi ini gimana? Jadi kalau kegiatan organisasinya gini Selama pandemi teman-teman Gus Durian Kita apa namanya Tetap jalan Kita kerjasama sama berbagai lembaga Untuk ngumpulin Saling jaga Kita punya kampanye saling jaga itu Salah satunya adalah Ngumpulin donasi Dari berbagai pihak Dan itu luar biasa banget Jadi sampai hari ini juga belum berhenti Donasi yang masuk juga belum berhenti Dan itu bentuknya berbagai macam Sekarang bahkan bukan hanya makanan Atau masker Hand sanitizer gitu-gitu Sekarang udah mulai banyak yang Mendonasikan handphone Handphone bekas Laptop bekas Oh penting tuh bener-bener Buat anak-anak yang Ya supaya bisa belajar daring gitu Nah itu teman-teman sukarelawan Sampai hari ini masih ada di posko Belum balik ke rumahnya masing-masing Karena masih banyak banget Iya masih banyak donasi Yang dikumpulin Itu didistribusiin kemana aja Ini ke seluruh Indonesia Jadi gak semuanya sih ya Tapi maksudnya gak seluruh Indonesia Dari Sabang sampai Merauke gitu Tapi Di beberapa kota Jadi kita usahakan Misalnya Dari Gak cuma ada di Jawa gitu Tapi juga di Sumatera Kalimantan Segala macam Makassar itu Semuanya bisa Kebagian Dan kita juga bagiinnya Jadi kita usahain Ke berbagai macam kelompok Terutama misalnya Kelompok-kelompok yang Yang Apa namanya Kelompok-kelompok minoritas Atau juga Kelompok-kelompok yang Misalnya kayak kelompok-kelompok Difabel gitu Dengan kebutuhannya Mereka masing-masing gitu Nah itu yang seringkali Gak kesentuh Nah itu yang Yang kita bagikan juga Nanya dong Nanya dong Itu Kalau ngumpulin Ngumpulin Handphone bekas gitu Ada Foto-fotonya gak? Aku Kebetulan Aku gak bersentuhan Langsung dengan Penerimaan barang ya Jadi aku gak tau Gak pernah ngecekin Satu-satu juga Coba nanti aku tanya Di bagian yang Ngecekin-cekin Jadi udah dapet apa aja Itu dia Gue Kita pikirannya jauh ke depan Salah satu Salah satu alasan Belum menyumbang Telepon bekas adalah itu Ini Yakin nih Bener-bener kita bisa bersihin Handphone-handphonenya Nah itu kan Gila ini tuh Nalui jurnalisme Ternyata Karena ini ya Apa namanya Curehat ternyata dia Curehat Eh Mas Azul Mas Azul pernah gak sih Nonton serial Oke Jack Dina TV Ya ampun Pernah nonton Pernah nonton Tapi gak rutin Gak rutin Tapi pernah Jadi katanya dulu Mbak Ina itu juga Membintangi serial ini Di Oke Jack Dina TV Tapi sekarang gak berniatan lagi ya Mbak Nay Enggak Itu Karena kan emang aku banyaknya Di teater ya Bukan di TV gitu Nah kebetulan waktu itu Si produsernya Sine TV itu Nonton Salah satu pertunjukanku Gitu Pertunjukan teater Terus dia kemudian Mengembangkan si tokoh Tokoh Naya Gara-gara Lihat Karakterku di atas panggung Gitu Yaudah Terus dimainin Tapi Tapi aku penasaran sih Pengen nanya juga ke Mbak Nay Kan kalau misalnya Ngomongin kita sinetron nih Kan banyak nih Nonton sinetron azab Kalau menurut Mbak Nay Sinetron azab ini Bisa dibilang Ini gak sih Pendekatan nilai-nilai Keagamaan Atau gimana Menurut Mbak Nay Ini Jawabnya gak boleh julid ya Soalnya aku takut Kalau aku jawabnya julid Nanti aku tiba-tiba Denas aku Masuk ke Apa namanya Ini Adukan semen Gitu Atau apa Aku gak mau Kayak gitu Sebenernya apa ya Sebenernya Mungkin At some point Kan sebenernya Tujuannya itu Tapi Kemudian Dia end upnya Jadi kayak ini nih Kayak Kalau dulu Zaman Aku kecil itu Ada Ada komik-komik Komik Apa namanya Siksa naka Yang gitu-gitu Siksa kubu Dan itu beneran Waktu aku kecilnya Itu tuh bener-bener Traumatik gitu loh Lihat komik-komik itu Traumatik banget Apakah itu menjadikan Aku lebih Alim Dan lebih Solehah Enggak juga sih Traumatik Solehah Enggak Itu yang di Setrika itu ya Ada adegannya tuh Ada adegannya kan Yang di Setrika Itu loh Iya kan Iya Terus ditusuk jaru Mulutnya Karena suka Gosip lah Apalah Segala macem Serem banget ya Digunting Digunting Lidahnya Oke kita gak akan bahas Serial Azab lagi Tapi di episode Spesial kali ini Sebenernya kita bakal Ngobrolin Edisi khusus Mojala Tempo Jalan Pedang Dai Kampung Nah ini Mau nanya ke Mas Azudul nih Sebelumnya Mas ini tuh Ide Edisinya tuh Idenya menyambut Idul Adha Atau gimana nih Mas Iya betul Betul Jadi kita tuh Secara berkala Bikin edisi-edisi khusus Untuk mempromosikan Prinsip-prinsip Pluralisme Keberagamaan Keadilan sosial Begitu ya Lewat pencarian Kayak talent scouting Bukan talent scouting Pencarian orang-orang Yang tidak banyak Diliput Dan diberitakan Terus kita angkat Nah kali ini Karena konteksnya Adul Adha Jadi kita cari Kiai-kiai Atau da'i-da'i Yang bekerja dengan hati Di perbagai pelosok Indonesia Yang gak pernah ada Gak pernah ada Publikasinya Atau sedikit kali Publikasinya Dan kita ketemu Akhirnya dari seratus Mula-mula ya Jadi mula-mula Kita belanja dulu Termasuk bus durian Kita ajak diskusi juga Ada NU Muhammadiyah Kita cari Kita berdiskusi Dan ketemu seratusan Terus kita cek Media sosialnya Dan sebagainya Terus kita datengin juga Kesana Ngobrol sama Tetangga Kiri-kanan Pemangku kepentingan Di lokasi bersangkutan Akhirnya kita dapat Enam Enam ini memang Menurut saya Dramatis-dramatis Jadi umumnya Adalah generasi muda Berdedikasi Untuk dakwah Tapi dakwah Dalam bingkai Yang pluralis Jadi ada misalnya Yang Bikin pesantren Itu yang di Aceh Tapi dia ngelindungin Para korban Kekerasan seksual Jadi misalnya Dan mereka menerima resiko Misalnya sampai diusir Dari kampungnya Karena dia Melindungi Seorang perempuan Muda Yang hamil Hamil karena Kekerasan seksual Jadi menurut saya Dramatis banget Dia ngelindungi Ada lagi yang Ngebuka pesantren Dan kemudian Menerima orang Dari non-muslim Untuk belajar Di pesantrennya dia Itu asik banget Sebetulnya kan Itu kan kayak Dialog antar iman Nah yang kayak gitu-gitu Nah semuanya itu Ada 6 orang Ada dari Aceh Ada dari Medan Di Jawa Tengah Jawa Timur Dan seterusnya Nah di opini ini Disiratkan ya mas Kalau sebenarnya Tempo berharap Pendakwah-pendakwah Dari-dari kampung Seperti inilah Yang harusnya Dapat panggung Dapat ruang lebih banyak Karena nilai-nilai Yang mereka miliki Itu bisa Berguna nih Untuk melawan Paham radikal Terus juga Mengenalkan Islam Sebagai rahmat Bagi alam Dan pembebas Sebenarnya Bener Jadi di tengah Hiruk-pikuk Orang-orang yang Gandrum beragama Sekarang nih Kan orang gandrum Di perkotaan Terutama di perkotaan Apa yang kita kenal Dengan istilah hijrah Ya sebetulnya sih Bagus-bagus aja Kita pernah diskusi Soal ini Apakah Tempo sebelumnya Tapi ukuran Kita nih Di Tempo Kita ngukurnya Ya bolehlah Orang beragama Secara lebih intensif Itu gak apa-apa Cuman ukurannya Apakah dia menjadi Lebih toleran Atau enggak Setelah dia beragama Gitu Kalau dia gak toleran Kalau dia nyalah-nyalahin orang Apalagi untuk hal-hal Yang sebetulnya Masih debatable Sama-sama pakai jilbab Tapi yang satu Jilbabnya panjang Yang satu jilbabnya Modern Pendek Terus yang Modern Dijelek-jelekin Itu kan dia gak toleran Sama-sama pakai jilbab Apalagi yang gak pakai jilbab Apalagi yang Apalagi kayak aku Gak pakai jilbab Enggak Dia tersinggung loh Enggak dong Aku sudah kenyang Mbak Inaya udah pernah sempet Lihat ini belum sih mbak Laporan covernya Tempo di manjalah kali ini Karena ini covernya menarik nih Dia ada Gambar Pisang Dengan mata Gitu ya Terus ada ayam Pakai kuping Ini menarik banget nih Ini apa sih mas Tafsirnya mas Enggak itu Itu jahil kok Itu jahil kok Jahil apa nih Apa Ilustratornya tuh jahil Di Tempo tuh kan Tempat orang jahil ya Mungkin ajaran Gus Dur juga ya Karena Gus Dur lama tuh Di Tempo Di periodo tahun Lapan puluhan gitu Jadi bener deh Bener deh Di Tempo tuh yang Sendal hilang gitu Itu tuh biasa banget gitu Iya kan Nah Itu juga sampai sekarang Masih value tuh Masih terus Berlanjut gitu Biasanya Kalau di Tempo Setelah kita membahas konten Lalu kita coba minta Para ilustrator Menerjemahkan itu Dalam gambar gitu ya Nanti dia kasih draftnya lah Gitu ada Empat lima draft gitu Tapi begitu Sudah disetujui satu Dia biasanya akan Kasih aksentuasi gitu Kasih aksentuasi Yang bisa bikin orang Mungkin bertanya-tanya Kayak yang sekarang tuh Ada mata lah Ada apa Dulu pernah loh Ada satu cover story Tempo Yang gambarnya itu Orang lagi nonton TV Lalu Pak saya Pokoknya kayaknya Tentang televisi lah gitu Cover story-nya Jadi orang itu Membelakangi Membelakangi layar gitu Membelakangi kita Membaca Tapi di jeansnya Di jeans belakangnya itu Ada nomor telepon Ini 081 Sekian-sekian-sekian gitu Dipasangin nomor telepon Teleponnya siapa? Ya nomor telepon Si penulisnya itu Si ilustratornya itu Dimasukin gitu Jadi ada trivia Trivia-trivianya Kayak ada gitu-gitu Jadi agak pansos ya Ilustratornya Agak Agak Mbak bener Terus pernah juga Pernah juga Tokoh-tokohnya itu Ada tokoh-tokoh yang ditempu Gitu Jadi ada gue Ada Mas Babang Hari Murti Ada Mas Malela Gitu Mukanya tuh Gue bilang Aduh Gue agak sensi ya Gue kalo muka gue Ditampil-tampilnya Gue bilang Lo boleh pasang yang lain Tapi gue gak Gue bilang gitu Jadi diubah Mas Iya diubah Terus dipasangin brewok gitu Pasangin brewok Udah gak Udah gak keliatan gue lagi Alhamdulillah Masya Allah Jadi dipasangin brewok ya Jadi lebih syari ya Lebih syari Lebih syari Atau lebih ke arah parpol tertentu ya Mas Azul Gue mau nanya ini sih Mas Ini nama Ustadz dan Ustazah ini Kan sebenernya mereka ini jauh ya Mas Dari ingar-dingar gitu Mau nanya juga sih sebelumnya Reset redaksinya gimana nih Mas Proses pencariannya Ya ini Susah gak sih? Susah gak? Ya lumayan Karena terutama karena hambatan COVID ya Karena hambatan COVID Kalau diskusi-diskusinya sih Relatif bisa dilakukan lewat Zoom meeting Tapi ada beberapa juga yang kita Bikin diskusi di kantor gitu Dengan protokol COVID Nah yang repot adalah Ketika kita harus Verifikasi ke lapangan Sebelum kita sampai kepada Orang yang mau diliput Itu biasanya kita melipir dulu tuh Kayak makan bubur Jadi pinggir Jadi nanyain orang situ Ini bermasalah gak sih orang ini? Gitu-gitul lah Jadi ditanya-tanyain dulu Nah nanti begitu udah Confirm semua Gak punya kasus Gak punya Sesuatu yang bisa Diperdebatkan belakangan hari Gitu kita yakin Baru tuh kita masuk ke dianya gitu Biasanya tuh hari ketiga Atau hari keempat Nah baru ke dia Dan kita kasih tau Bahwa anda Kami pilih Dan mereka umumnya welcome ya Welcome banget Dan cerita gitu Karena Dan ada beberapa tuh Tapi bukannya kasus yang ini ya Dulu yang perempuan itu loh Inget gak? Yang kita ada satu perempuan Pengajar Di Papua gitu Jadi anak-anak muda gitu Umurnya baru dua puluhan Mendediskasikan dirinya Untuk ngajar anak-anak trasing Di Papua gitu Kita datangin kesana tuh Naik gunung Bener-bener naik gunung asli Begitu berapa Begitu ketemu Sebelumnya telepon-teleponan Begitu ketemu nangis dia Asli dia nangis Gurung-gurung Dia bilang Kok bisa sih kalian Nemuin saya sejauh ini gitu Gitu Jadi gitu-gitu Itu banyak cerita Nanti yang ini Sebetulnya gak terlalu Seheboh itu Tapi ada juga tuh Misalnya yang di Kalimantan Itu daerah merah ya Merah covid Tapi ya udah aku boleh buat Kita harus datangin gitu Gitu-gitu Liz Oke Mas ini kita kalo Ngomongin toleransi nih mas Sebagai pihak media gitu ya Sulit banget nih mas Untuk lepas dari soal Gusdur Gitu Hmm bener dong Apa kita tuh Gak punya kandidat lain Atau gimana mas Untuk ngomongin toleransi Kau udah meninggal Masih diomongin Iya Kalo buat gue sih Ya Bapak toleransi Indonesia Indonesia ya Gusdur ya Karena pandangan-pandangannya Dan yang paling penting juga Menurut gue Karena dia hadir Dari sebuah lingkungan Yang memberi dia Otoritas Untuk ngomong gitu loh Yaitu NU Semua orang tau NU gitu Dengan banyaknya jemaah Dengan pandangan-pandangan Kiainya gitu Yang to some extent Sering dipahami sebagai Tradisional gitu kan Islam tradisional gitu Tapi Gusdur datang dengan Pandangan-pandangan yang modern Kan itu yang menarik tuh Pandangan-pandangan yang modern Dia gak peduli aja gitu Kalo dia mau ngomong sesuatu Ya dia ngomong sesuatu Dia mau belain Apa misalnya Dia mau belain Korban 65 gitu Ya dia ngomong aja Padahal NU Banyak menjadi korban 65 Dalam peristiwa bersejarah itu Jadi Dia punya Seluruh otoritas itu Dia punya gitu Dan dia ngomong Itu yang asik kan Menurut dia Mbak Nais sendiri gimana Mbak Apakah sebagai putri sosok Seorang Gusdur gitu Yang menyunjung toleransi tinggi gitu ya Punya beban moral gak sih Mbak Yang terus-terusan Terkait nih dengan Tokoh Gusdur gitu Iyalah Harus menjaga brand Menjaga pencitraan Walaupun kan aslinya gak begitu Aslinya gimana tuh Mbak Nais Ternyata kejam Sebenernya mungkin bebannya ada lagi nih Karena Gusdur itu kemudian Misalnya ya Sangat dekat dengan banyak banget kerompok gitu Jadi bahkan Bahkan mungkin Quote-unquote gitu Musuh-musuhnya Atau orang-orang yang Kemudian gak suka sama Gusdur Itu pun banyak yang tetap menghormati gitu Nah itu kemudian Apalagi yang kemudian Sebenernya juga sejalan dengan Gusdur gitu Nah itu kemudian menciptakan Apa ya Ke anak-anaknya itu Menciptakan Pengharapan-pengharapan tertentu gitu Jadi gak cuman ekspektasi Tapi juga kemudian punya asumsi-asumsi tertentu Yang berdasarkan asumsi mereka terhadap Gusdur juga gitu Nah itu yang kemudian Kita jadi kayak Serba salah dituntut Untuk selalu Apa ya Seakan-akan mereka bersikap bahwa Kami itu anak-anaknya harus bersikap Seperti tuntutannya mereka gitu Itu yang Kalau buat saya jadi beban Gitu sih Kadang-kadang gitu Yang kemudian mulai berdih Anak Gusdur gitu Misalnya Jadi Liz gue ngeliat ya Yang Apa Nilai-nilainya Gusdur Tentang pluralisme dan sebagainya Itu kan Sekarang itu jadi fondasi betul ya Ketika kita berhadapan sama Banyaknya atau maraknya Orang-orang yang Merasa beragama Begitu Merasa Beriman Begitu Tapi tidak menunjukkan Sikap-sikap yang Toleran Gitu Sikap-sikap yang toleran Dan menurut gue Di edisi yang tempo kali ini Itu Kasus-kasus yang Yang melekat pada Enam tokoh yang kita Bahas disini Itu Kasus-kasus menurut gue Kasus-kasus yang baru Dan Beyond Gusdur Gitu ya Misalnya ya Si Marzuki Wahid gitu ya Dari Cirebon Satu tokoh Dia itu Berkampanye Dan membela Perempuan Yang Mengalami Pemerkosaan Di dalam rumah tangga Jadi Marital Rape Gitu Nah ini kan Ini kan menurut gue Isu yang Mungkin baru tahun 2000-an ya Jadi Jadi rame ya Bahwa seorang Istri yang tidak Menghendaki seks Itu bisa Dikategorikan sebagai Diperkosa Secara Marital Gitu Nah ini Ini beyond Beyond Apa ya Beyond Beyond pemikiran Menurut gue Jadi udah Dan gimana Islam mesti Berreaksi Atau Merespon Terhadap Fakta-fakta Seperti ini Karena kenyataannya Itu ada Orang-orang yang Mengalami Penderitaan Kayak gini Marital Rape Dalam frame yang Umum berlaku Kan ya Ya lu kahwin Kan itu suaminu sendiri Lu kalau gak meladenin Lu bisa di Ya kata Inayah tadi Bisa dipukulin Nanti di Azab Masa yang akan datang Kan gitu Kira-kira Nah kalau ini kan Enggak nih Jadi Menurut gue Ini sekali Progresif lah ya Tapi Tapi Mas Azul Tapi Mbak Risa Maksudnya gini Kalau tadi Mas Azul bilang Kemudian itu adalah Sesuatu yang Beyond Gus Dur Maksudnya Pada jaman itu Belum ada Aku rasa sih Gak 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 sepenuhnya tepat ya Gitu Maksudku Aku mengalami Sendiri gitu Beberapa kali Gus Dur itu kan ini ya Tukang nikahin orang gitu Apa namanya Ini Apa Apa sih istilahnya tuh Penghulu 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 Suka menikahin Bukan Gus Dur yang nikahin ya Maksudnya Menikahkan orang gitu Maksudnya Salah Salah diksi Nah itu Jadi kayak Aku beberapa kali itu Ada gitu Sama Gus Dur Ketika kemudian Jadi Gus Dur itu Kadang-kadang cuma nikahin aja Menikahkan aja Tapi juga misalnya kayak ngasih ceramah Pernikahan segala macem gitu Nah itu beberapa kali Aku mendengar langsung gitu Dari Gus Dur Gimana beliau Membicarakan relasi Suami istri gitu Yang salah satunya Membicarakan soal Seks itu gitu Bahwa misalnya ya Suami tuh gak bisa maksa Gitu Itu tetep Jatuhnya pemaksaan Hal-hal kayak gitu Terutama kan karena Karena istrinya Gus Dur sendiri Juga kemudian Istrinya Gus Dur Kesannya kayak siapa gitu Karena Itu Nyongkap sendiri padahal Misalnya Membuat kajian-kajian Apa namanya Misalnya kemudian Melakukan Reinterpretasi Apa namanya Kitab-kitab Yang membicarakan Pernikahan gitu Di Di Pesantren-pesantren gitu Dengan Kiai Apa namanya Husan Muhammad Dan Ulama-ulama perempuan lainnya gitu Jadi Itu Itu si pasangan Suami istri itu Gus Dur dan istrinya tuh Hobi banget tuh Ngomongin itu Dalam penikahan-penikahan gitu Jadi Kalau dibilang Misalnya Bahwa Misalnya si Kiai Mazuki Wahid Gitu Apa Kang Jackie Kemudian ngomongin Melakukan itu hari ini Gencar Aku rasa bukan karena Dia muncul sekarang gitu Tapi karena Mungkin karena adanya juga Sosial media Yang bikin Hal itu sekarang Jadi lebih muncul Dan lebih diperbincangkan kan gitu Ngomongin soal RUPKS tuh kan sekarang jadi Kayak Semua orang Ngomongin itu gitu Jadi Hanya lebih kelihatan Aku rasa sih gitu Iya ini topik Topik soal Konsen ini memang Jadi Mendunia Sejak ada kasus Mitu itu Yang ada di Amerika Jadi semua orang Mulai tersadarkan Pentingnya Konsen gitu Mungkin Kalau secara ajaran tuh Udah ada gitu Tapi gak terlalu Kena blow up kali ya Mbak Yang kayak gitu tuh Gak terlalu Karena dia levelnya Emang domestik banget Dan orang-orang mungkin Cenderung gak mau Ngomongin itu dulu Tapi kayak sekarang mungkin Karena ada sosial media juga Orang jadi ngomongin juga Gitu ya Gue mau nanya ya Itu Kan kalau kita lihat sekarang ya Orang-orang yang membela Kayak RUPKS Termasuk soal Marital rape Dan sebagainya Ini kan tidak sedikit Tapi kita lihat Bahwa terutama Di kaum muslim perkotaan Itu banyak juga Yang mundur Yang pandangan-pandangannya Menjadi sangat konservatif Meskipun dia Secara sosial ekonomi Bagus Secara pendidikan Bagus Jadi Jadi Terpolarise Terpolarisasi Pandangan-pandangan Yang progresif Modern Dengan mereka yang mundur Menjadi lebih konservatif Nah Yang kayak begini nih Yang Terutama yang kelompok-kelompok Yang hijrah Dan Jadi konservatif Ini menjadi Konsernya Gus Durian gak sih? Iya lah Iya Terutama kan gini Kayak Misalnya kayak RUPKS Kok jadi kemana-mana ya Soal RUPKS Kita kan selalu ngomongin Soal Kestaraan itu ya Soal Sebenernya lebih banyak Soal Ketika kita ngomongin Soal toleransi Dan segala macem Aku sih Aku rasa Kayak Kayak apa yang dilakukan Oleh Tempo Dengan Ngomongin soal Kiai-Kiai Dan Ustazah-ustazah Kampung ini Titik Titik utamanya adalah Misalnya Pembelaan Bukan hanya Pesoalan bahwa mereka Misalnya tidak melakukan Kekerasan Atau mereka Tidak kotbah Yang Apa ya Istilahnya penuh Dengan kekerasan Tapi juga Kemudian mereka Melakukan Laku-laku Berada bersama Kaum Mustad Afin Gitu Dan ini kan yang Sebenarnya Yang sebenarnya Di Upaya besar Yang selalu Dilakukan oleh Gus Dur Gitu Nah jadi ini Tentu aja jadi Nafasnya Gus Durian juga Gitu Bukan hanya Pesoalan soal Toleransi Beragama Misalnya sama Pemeluk agama lain Poinnya bukan itu Tapi poin bahwa Kemudian ada Ketidakadilan Disitu Ada diskriminasi Disitu Jadi Jadi Si Objeknya bisa Siapa aja Selama Dia Kena kekerasan Selama dia Kena ketidakadilan Dia kena Diskriminasi Buat kami Di Gus Durian Ya Kelompok itu Perlu Di 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 Bela Mbak Aku mau nanya Kalo Mas Azul Dan Mbak Inaya Juga sih Karena kan Ada yang berkomentar Kalau Islam Selama ini Toleran kok Soalnya Kalo gak toleran Mana mungkin Ada agama lain Di Indonesia Aku mau nanya Pendapatnya Mbak Inay Mas Azul Gimana terhadap Komentar Inay dulu deh Mas Azul dulu aja deh Gue Lo follower Lempar lemparan Apa ya Kalo 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 menurutku tuh gini Gak cukup Ya memang Itu kan Kadang-kadang Sebenernya Ada Ada Problem juga Dengan kata Toleransi ya Kalo menurutku gitu Kalo toleransi tuh kan Sebenernya Kita juga Pada beberapa poin Itu kayak Seakan-akan Yaudah Gak apa-apa Lo ada Sebenernya gue gak suka Sama lo Tapi yaudah Gak apa-apa Lo ada Pada beberapa Poin itu Bisa Tapi sebenernya Sebagai society Itu kan gak cukup Gak cukup Hanya sampai pada titik itu Bahwa kemudian Sensenya Sentimennya Ketika ngomong kayak gitu Oh kita Toleran kok Buktinya kalian Boleh ada disini Kalian bisa hidup Entah kenapa Kalo saya menangkap Sensenya itu Masih tetep sens Gue lebih baik Dari Entah gue lebih Mayoritas Gue lebih berkuasa Atau gue lebih Dari elu Jadi karena Kebaikan gue lah Elu terus kemudian Bisa Ada disini Sensenya tetep Kalo buat aku Yang ketangkap Tetep itu Setelah Bahwa Oh ini sesuatu Yang emang perlu Kita rawat ya Atau kita kembangkan Oh ini sesuatu Yang penting Buat society kita Itu memang Perlu ada Sensenya bukan itu Sensenya bukan Oh Apa namanya Ya kita kan Emang sama-sama Ini kan negaranya Sama-sama Ini kan emang Emang dari awal Didiriinnya Emang bareng-bareng Karena ya Mau gimana Sebelum Indonesia ada Kan Kelompok-kelompok Yang Beragam itu Emang udah ada Jadi kalo Mau dibilang Karena kebaikannya Kelompok Mayoritas Yang gak bisa juga Dibilang kayak gitu Emang udah ada sebelumnya Bangunnya juga Bareng-bareng Gimana mas Asul Ya Kalo gue sih Lihat gini ya Gue setuju Bahwa ada Islam Dan ada agama lain Itu kan melewati Satu proses Sosial dan politik Yang panjang sekali Dalam sejarah Indonesia Gitu ya Jadi Gak bisa Dijujuk-ijujuk Dikatakan sekarang Kalo kita Sebagai umat Islam Gak toleran Mereka gak ada Bukan begitu Standpointnya Mereka ada Karena ini adalah Sebuah kesepakatan Bersama Kita gak pake Dasar Kita pake dasar Negara Pancasila Dan bukan Syariat Islam Misalnya juga Itu adalah Kesepakatan bersama Dan seterusnya Tapi poinnya Menurut gue adalah Bukan toleransi diukur Dari adanya Kelompok lain Di masyarakat Kalo buat gue Gak cukup itu Yang lebih Yang harus Dia harus lebih maju Ya itu Apakah lo Menganggap Bahwa ada Poin Atau ada Unsur-unsur Kebenaran lain Yang bisa datang Dari orang di luar lo Nah itu menurut gue Yang penting gitu Jadi Boleh saja Jadi kita perlu naikin ya Mas Istilah Polaransinya ini Betul Jadi Boleh saja Kita ngerasa Di dasar hati kita Bahwa yaudah Gue yang bener deh Secara Teologis Gue paling bener Gak apa-apa Itu yang namanya Iman gitu Tapi begitu Dia berinteraksi Sama orang lain Dia gak bisa gitu Ini kan sering nih Jadi diskusi nih ya Misalnya di keluarga Keluar tempat Tempat gue gitu ya Eh Apa ya Misalnya Mother Teresa gitu Kan orang baik Orang Orang yang pengasih Kita semua gak ada Yang meragukan itu Terus kan ada Muncul perdiskusi Gak apa-apa deh Kita bahas disini Kalau di Islam Eh kira-kira Dia masuk surga Atau enggak ya Gitu ya ini Kira-kira Anak muncul Begitu Nah Buat kebanyakan orang Buat kebanyakan orang Dalam perspektif imannya Dia akan mengatakan bahwa Ya kalau gak Kalau gak sahadat Ya enggak Gitu Ya boleh-boleh saja Berpendapat begitu Tapi menurut gue itu kurang Gitu Jadi yang harus Adalah Masuk surga Enggak Itu urusan Bukan urusan gue Itu urusan Tuhan Tapi gue Harus secara individual Menganggap dia masuk surga Kalau gue gitu Kenapa? Karena dengan berpandangan begitu Gue akan menerima dia Secara equal Secara equal Bukan sekedar different Tapi equal Kalau different itu Lo others Lo orang lain yang gue hormatin Kalau equal itu sejajar Gak ada berir-berir Masuk surga neraka Gitu loh Kalau pakai Istilah itu Yang kita tadi bahas Soal komik-komik azab Tadi begitu-begitulah Ini pendapat tempo loh Bukan pendapat gue Boleh nih Boleh mas Aku mau nanya ke Mbak Inai dulu Sebenernya Menurut Mbak Inai gimana nih Mbak Pemuka agama yang Sekarang ini Selamanya disorot Apakah kurang menggambarkan Islam yang damai Atau gimana Mbak? Yang disorot Sebenernya mungkin Karena ini ya Karena Satu hal yang saya suka Sebenernya Dari apa yang melakukan tempo Adalah kemudian Dia memunculkan Para Pendakwah gitu Yang Yang kemudian Sebenernya Selama ini Gak mendapatkan spotlight Dan Tidak memberikan spotlight Juga kepada dirinya Betul Nah banyak dari Kurang tampil ya? Iya Karena memang Tujuan utamanya mereka Bukan tampil Dan ini kan yang memang Selalu dibahas oleh Gus Dua dari lama gitu Kenapa Gus Dua selalu bilang Mereka ini adalah Ujung tombak gitu Ketika kita ngomongin Soal demokrasi Kita ngomongin Soal sosial Yang Apa namanya Yang tadi itu Yang toleran Dan sehat Dan segala macam Itu Si para kiai-kiai Dan ustazah-ustazah Kampung ini Ada di Ada di front line Gitu Dan Gus Dua Sudah ngomongin ini Sudah lama banget gitu Nah Seringkali ya Karena memang Tujuan utamanya mereka Bukan 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 mencari Panggung Mencari spotlight Jadi mereka juga Nggak berusaha Untuk memunculkan dirinya Sebanyak-banyaknya Gitu Apa namanya Nggak tahu Berbeda Apa ya Kadang-kadang kan itu Seringkali itu yang Saya lihat Saya menangkapnya Yang banyak Di sosial media Gitu Itu banyak banget tuh Pendakwa-pendakwa Yang kemudian Sebenarnya Saya nggak ngerti Ini emang Tujuannya beneran Mau dakwa Karena ada Ada apa namanya Ada perubahan yang Ingin dicapai Mungkin itu juga ya Pasti ya Tapi Juga kemudian Ada Misi lain juga Gitu Misi lain Untuk Untuk kemudian Hah Apa ya Bahasanya Kalau ngomong Pansos Kayaknya julid banget Apa Yang kemudian Emang Emang pengen Tampil Karena ada Kebutuhan itu Juga Itu menarik Menarik Karena aku juga Dipengen Najak ke Mas Azul Apa Apa bener Kalau media Belakangan ini Terlalu Mengkomersilkan Agama Apa karena itu Jadi karena laku Kontennya Ya mungkin Ada pertimbangan Ekonomi juga Tentu yang Dimaksud Lisa Bukan sekedar Media mainstream Tapi juga Media dalam Pengertian yang luas Media sosial Oh iya Maksudnya Kayak Televisi Sinetron Apa yang Kayak gitu Jadi bukan Media informasi Aja gitu Tapi ada Yang dihuburan Juga Dan itu kan Karena ngeliat Memang Gairah orang Dalam beragama Sekarang lagi Tinggi Begitu Entah Apa Latar belakangnya Itu bisa Satu chapter Sendiri Kita bahas Kenapa orang Sekarang jadi Rame sekali Berhijrah Dan gemar Beragama Tapi Itu kan dibaca Oleh Sekelompok orang Kalangan-kalangan Pebisnis Yang ngeliat Ini adalah Sebuah pasar Jadi tidak Heran Kalau ada Kulkas Yang Halal Kulkas halal Misalnya Yang udah mulai Menurut gue sih Udah mulai absurd Baju Halal Baju Kalau makanan Udah pastilah Yang kayak Begitu Termasuk juga Tentu saja Ada lagi Yang gue pernah Liat juga Itu Jualan produk MLM Tapi dibungkus Dengan dakwah agama Waduh Itu luar biasa Followernya Sampai ribuan Sampai Tengah malam Sampai Wah luar biasa Itu Jadi Semacam Kalau kayak Kelepon lah Gitu ya Kelepon itu kan Juga lepas Lepas dari Siapa yang nyebarin Sebut juga nih Kelepon Mas Nantul Lepas dari Siapa yang nyebarin Gak apa-apa mas Aku pakai Itu Aku pakai Kulkas halal Meskipun belinya Nyolong kan Yang penting halal Yang penting halal ya Aduh gila Gawat Gawat Ini ngomongin halal Sama haram nih Aku mau nanya Pembahina ini Mbak Aku mau nanya sih Pendapat Mbak Ina Tentang Ustadz Yang mengutamakan Aspek halal dan haram nih Dalam berdakwah Gimana pendapatnya Mbak Iya Itu kan Sebenarnya emang Salah satu Aspek agama Yang Gak apa-apa juga Dibahas gitu Kayak misalnya Kiai-kiai NU Itu juga banyak Ngomongin halal-halam Tapi Kalau hanya kemudian Melihat Dari Aspek itu aja Dan aspek lain Gak dibahas Nah ini yang kemudian Menyedihkan gitu Kalau bahasanya Gus Dur itu Gus Dur dulu Dari zaman Tahun 80an Dia suka Ngomong gini Ini nih yang bikin Islam kemudian Jadi kayak Sampingan gitu Dia bukan lagi Ngomong Bukan lagi Jadi bener-bener Jadi bagian dari Sesuatu yang Solutif untuk Masyarakat Gitu Gak lagi ngomongin Soal Isu-isu dan Problem-problem Kemasyarakatan Yang bener-bener Dihadapin sehari-hari Gitu Dan yang menurutku Jadi penting Apa namanya Yang dibahas tempo Saat ini Itu kan karena Kemudian si Kiai-kiai Dan ustazah-ustazah ini Melakukan hal itu Melakukan Apa ya Bener-bener Melakukan Tindakan-tindakan Atau laku-laku Untuk bener-bener Ada bersama Masyarakat Gitu Memecahkan Problem-problem mereka Gitu Gak lagi Fokusnya di Halal-haram doang Atau Ini pasti Neraka Surga Gitu Makanya Ada beberapa Ada beberapa Kiai yang suka Gini Waktu Kalau saya tanya Kenapa sih kok Banyak banget orang Yang lebih suka Sama si Kiai-kiai Sorry Ustadz-ustaz Ustadz-ustaz Yang Ya itulah Yang Kemudian Misalnya Apa Pendidikan agamanya Di Lewat Al-Gugliah Gitu kan Dari Google Pesanten Al-Gugliah Gitu Belajar Kitabnya Belajar Kitabnya Dua bulan Tiga bulan Gitu Kenapa Kenapa Lebih banyak Didengerin Karena Banyak yang Kemudian Bilang gini Karena Kalau misalnya Ada kebutuhan Masyarakat Terutama Masyarakat Kota Atau Masyarakat Yang Awam Agama Bukan dari Kelompok Pesantren Atau Kemudian Punya Latar Belakang Sekolah Agama Dan Segala Macam Ada Kebutuhan Kebutuhan Mereka Untuk Hal-hal Sehari-hari Dijawab Ininya Persoalannya Jadi Kayak Misalnya Gini Kalau Saya Pakai Ini Dosa Apa Enggak Haram Apa Enggak Halal Apa Haram Nah Sayangnya Sayangnya Banyak Kiai-kiai NU Gitu ya Ustazah-ustazah NU Gitu Yang Kemudian Atau Gak hanya NU sih Aku rasa Mungkin Tapi Yang Kemudian Mengedepankan Pemikiran Kritis Itu Gak Dengan Ini Haram Ini Halal Kalau Kamu Pakai Itu Kamu Kamu Masuk Naka Jadi Nggak usah Dilakuin Tapi Mereka Akan Ngomongnya Gini Kalau Menurut Imam Ini Ini Halal Pendekatannya Mereka Bilang Boleh Dalilnya Ini Tapi Ada Juga Imam Yang Bilang Gak Boleh Alasannya Ini Terus Saya Mesti Gimana Kamu Ini Sendiri Aja Kamu Mau Ikut Yang Mana Nah Itu Kadang-kadang Juga Nggak Ada Jawaban Jawaban Saklak Yang Kemudian Membuat Apa Ya Kebutuhan Kebutuhan Mereka Yang Pengennya Instant Pokoknya Gue Ada Problem Ini Harus Dijawab Cepat Nah Itu Nggak Terpenuhi Nah Itu sih Kalau ngomongin Setuju Banget Jadi Memang Poinnya Bukan Nggak Boleh Bahas Bagus Cuman Terlalu Fokus Pada Urusan Halal Halal Makan Mereduksi Perhatian Kita Untuk Hal-hal Yang Lebih Strategis Gitu Cari Solusi Solusi Kedepan Padahal Tantangannya Sekarang Waduh Luar Biasa Pandemi Ini Menchallenge Kita Dengan Paradigma Baru Mestinya Banyak Hal Yang Jadi Challenge Kita Itu Bion Halal Haram Mudah Gitu 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 Bisa Aku Mau nanya Soal Ini Juga Gimana Pendapat Mbak Naya Dan Mas Tentang Salab Salab Yang Sekarang Rame Hijrah Jadi Sekarang Di Skena Perkotaan Banyak Banget Pengajian Pengajian Yang Mungkin Itu Adanya Bahkan Di Hari Kerja Jam Jam Kerja Pagi Pagi Sekarang Banyak Yang Boleh Berpendapat Pengen Tahu Jadi Beberapa Saat Yang Lalu Aku Ditanyain Di Wawancara Dalam Sebuah Media Ngomongin Soal Fenomena Artis Artis Yang Banyak Kemudian Hijrah Tapi Jawabanku Kemudian Akhirnya Membuatku Dibully Dan Mereka Poinnya Malah Aku Lagi Mengkampanyekan Supaya Orang Gak Pake Jilbab Padahal Bukan Itu Yang Waktu Aku Omongin Gini Hijrah Itu Kan Sebenarnya Kalau Kita Mau Lihat Etimologinya Itu Kan Sebenarnya Perpindahan Istilahnya Itu Perpindahan Dari Satu Tempat Ketempat Lain Dalam Konteks Ini Sebenarnya Yang Mau Dibawa Sama Mereka Itu Adalah Hijrah Hidrah Dari Tempat Yang Dianggap Gak Oke Yang Entah Apa Maksiat Atau Apa Segala Macem Penuh Dosa Menuju Ke Sesuatu Yang Jauh Lebih Baik Kalau Kita Pindah Kita Pasti Pengen Yang Lebih Baik Nah Yang Waktu Aku Katakan Adalah Gini Aku Melihat Banyak Banget Orang Yang Kemudian Melakukan Hal Itu Berpindah Dari Kondisi Yang Gak Baik Ke Kondisi Yang Baik Yang Lebih Baik Membuat Pilihan Pilihan Misalnya Kayak Gini Dulu Gue Gak Pernah Sodakoh Sekarang Gue Jadi Lebih Banyak Sodakoh Dulu Gue Masih Suka Minum Alkohol Sekarang Udah Enggak Itu Aku Menemukan Banyak Teman Temanku Yang Melakukan Itu Tapi Karena Kemudian Secara Fisik Mereka Tidak Mengikuti Kaidah Kaidah Fisik Tentu Penampilan Penampilan Tentu Itu Kemudian Gak Jadi Gak Dimasukkan Dalam Kategori Hijrah Gitu Oke Oke Jadi Sebenarnya Pertanyaannya Jadi Kemudian Akhirnya Ukuran Hijrahnya Apa Gitu Jadi Itu sih Kalau Menurutku Melihat Si hijrah itu Dan Kemudian Ketika Dia Berganti Secara Fisik Terlepas Dari Kemudian Sikapnya Berba Atau Kita Gak Tahu Ya Itu Kemudian Banyak Juga Yang Melayu Beli Sebagai Hijrah Gitu Mas Gimana Mas Iya Benar Itu Gue Baru Sadar Meskipun Itu Kita Alamin Banyak Sekali Teman-teman Kita Yang Menjadi Lebih Baik Dalam Pengertian Tertentu Menjadi Lebih Baik Tapi Tidak Membungkusnya Dengan Atribut Keagamaan Dan Itu Tidak Dianggap Sebagai Hijrah Saya Setuju Banget Tapi Yang Lain Juga Menurut Gue Adalah Pandangan Yang Melihat Bahwa Hijrah Itu Sebagai Proses Reborn Atau Lahir Kembali Begitu Ya Mungkin Baik Tapi Menurut Gue Ada Sisi Yang Bisa Dikritik Dari Reborn Adalah Dia Menganggap Masa Sebelum Dia Lahir Kembali Itu Sebagai Masa Yang Kelam Pahit Dan Harus Dilupakan Begitu Gue Nggak Setuju Gue Ngeliat Bahwa Orang Yang Lahir Kembali Itu Mestinya Nggak Boleh Menganggap Masa Lalunya Sebagai Sesuatu Yang Harus Dia Musuhin Eh Lu Nggak Bisa Kayak Sekarang Kalau Lu Nggak Punya Yang Lulu Jadi Kalau Lu Pada Satu Masa Itu Mungkin Minum Alkohol Dan Sekarang Lu Berhenti Minum Alkohol Maka Itu Tidak Berarti Bahwa Lu Melupakan Nggak Apa Tanpa Harus Berpretensi Untuk Ngajakin Temen Lu Meninggalkan Alkohol Tapi Relasi Sosial Tetap Dipelihara Jadi Problem Dari Reborn Itu Apapun Bukan Cuma Agama Reborn Komunis Juga Ada Jadi Orang Yang Tidak Komunis Kemudian Menjadi Atheis Itu Sama Dan Itu Umumnya Mereka Sangat Radikal Dan Membenci Masa Lalunya Kalau Diingetin Masa Lalu Problemnya Sangat Gampang Diajakin Reuni Itu Pasti Nggak Mau Karena Masa Kelam Gue Nggak Mau Padahal Nggak Gitu Juga Kali Biasa Reuni Ngumpul Tanpa Mencidrai Esensi Hijrah Yang Dia Jalankan Sebagai Orang Yang Senang Reuni Aku Mau Nanya Ini Juga Karena Laporannya Terkait Dai-dai Kampung Yang Mungkin Tafsir Agamanya Lebih Pluralis Lebih Toleran Dibanding Mungkin Yang Selama Ini Yang Akhir-akhir Ini Banyak Mendapatkan Sorotan Pendapatnya Gimana Mbak Ine Dan Mas Azul Jadi Sebenarnya Kalau Kita Ngomongin Tafsir Kan Sebenarnya Semua Orang Boleh Ngomong Ya Nggak Sih Semua Orang Boleh Memberikan Tafsir Gitu Gimana Caranya Supaya Narasi Yang Ada Di Media Itu Berimbang Wah Susah Nih 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 Culang Banget Nih Yang Susah Dikasih Mas Azul Orang Media Padahal Nggak 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 Dia kan Anak Yaya Bos Gue tuh Bukan Anak Siapa Siapa Gitu Bapak Ibunya Nggak Dianggap Nih Nih Gimana Nih Aku Jadi Lupa Tadi Sebenernya Poin Pertanyaannya Apa ya Tadi Jadi Gini Mbak Kan Akhir-akhir Ini Kita kan Tempo Lagi Mengangkat Soal Dagi Kampung Yang Selama Ini Kurang Mendapatkan Panggung Karena Mereka Tujuan Bukan Cari Cloud Bukan Cari Ketanaran Tapi Emang Itu Panggilan Buat Mereka Tapi Sementara Ini Akhir-akhir Ini Kita Banyak Yang Dapat Yang Dapat Panggung Justru Mungkin Yang Tafsirnya Kontroversial Atau Justru Mencitrakan Islam Sebagai Sesuatu Yang Monolistik Jadi Pengen Tahu Aja Gimana Caranya Biar Itu Bisa Berimbang Para Daidai Kampung Ini Supaya Narasi Yang Berhendari Masyarakat Pun Juga Berimbang Itu Sebenernya Apa Yang Dilakukan Oleh Tempo Kemudian Memberikan Suara Memberikan Apa Namanya Toa Sama Mik Untuk Kiai Dan Ustazah Kampung Ini Yang Tujuannya Apa Namanya Apa Ya Bukan Hanya Soal Berdakwah Aja Membawa Mereka Kedalam Kondisi Yang Lebih Baik Dalam Artian Misalnya Ritual Agama Tapi Yang Lebih Penting Kondisi Mereka Sehari Hari Juga Menjadi Lebih Baik Yang Tadinya Misalnya Dipukulin Sama Suaminya Karena Ada Kiai Mazuki Wahid Yang Kemudian Belain Dan Memberikan Pemahaman Terus Nggak Dipukulin Lagi Nah Itu Kondisinya Jadi Lebih Baik Bukankah Itu Esensi Agama Sebenarnya Tujuannya Itu Membawa Kebaikan Buat Semua Tapi Sekali Lagi Karena Emang Kebanyakan Dari Para Pendakwah Pendakwah Ini Fokusnya Bagaimana Kemudian Membawa Mereka Masyarakat Ke kondisi Yang lebih Baik Yang Sebenarnya Kalau menurut saya Itulah hijrah Yang sesungguhnya Yang Jadi Emang Fokusnya Mereka Istilahnya Fokusnya Mereka Fokus Out Atau Fokus Kepada Yang ada Kepada Orang-orang Lain Jadi Memang Itu Yang Jadi Tujuannya Mereka Kebaikannya Orang Lain Bukan Dirinya Mereka Sendiri Makanya Kalau Buat Saya Sebenarnya Kalau Tadi Mbak Lissa Ngomongin Soal Covernya Tempo Bagian Ayam Ada Kupingnya Atau Pohon Pisang Ada Matanya Bukan Bagian Itu Yang Aneh Kalau Buat Saya Bagian Yang Aneh Itu Adalah Karena Di cover Itu Kiahi-kiahinya Sama Ustazah-ustazahnya Itu pada Pake Kroks Pake Fence Sepatunya Nah Itu Yang Ajaib Bagian Itu Yang Nggak Mungkin Ada Yang Pake Converse Nah Itu Yang Bagian Yang Nggak Mungkin Ayam Ada Kupingnya Bisa Jadi Bisa Lebih Mungkin Kiahi Kampung Pake Kroks Gimana Ya Karena Mereka Fokusnya Nggak Di Diri Mereka Kita Sudah Beberapa Kali Kemudian Memang Merasa Bahwa Ini Kayaknya Perlu Kiahi Kampung Semakin Dimunculkan Kemudian Dibuatkan Kanal-kanal Sosial Media Bukan In Terms of Oh Biar Mereka Jadi Ngetop Dapet Panggung Apa Segala Macem Terus Jadi Ngehits Nggak Itu Tapi Lebih Ke Kita Harus Makin Mengarus Utamakan Tafsir-tafsir Yang Memang Menjadi Kebaikan Buat Bersama Jadi Bukan Tafsir-tafsir Yang Kemudian Ya Namanya Tafsir Semua orang Bisa Menafsirkan Nah Itu kan Sebenarnya Fungsi Para Penafsir Itu Memiliki Ilmu Yang Sangat Tinggi Itu kan Karena Sebenarnya Dia Nggak Boleh Main Tafsirin Begitu Aja Karena Ada Orang-orang Yang Mengikuti Tafsirnya Jadi Memang Nggak Boleh Sembarangan Orang Nggak Boleh Orang Lulusan Yaitu Tadi Pesantan Al-Gugliah Apa Namanya Terus Kemudian Lulusan Yang Baca Kitabnya Lewat Al-Instagram Gitu kan Nggak Yang Gitu Nah Tapi Yang Bener-bener Untuk Bisa Dapetin Ilmunya Aja Nyantrinya Bisa Tahunan Satu Kiai Belajar Ke satu Kiai Itu Bisa Mungkin Dua Tiga Tahun Empat Tahun Lima Tahun Sebelum Terus Dia Kemudian Harus Ke Kiai Lain Harus Ke Kiai Lain Bahkan Bisa Beda Negara Nah Itu Yang Biasanya Dilakukan Oleh Para Ahli Tahun Sebenarnya Itu Para Ahli Agama Jadi Nggak Boleh Emang Bukan Sembarangan Orang Nah Tahun Tapi Hari Gini Semua Orang Bisa Menafsirkan Sebebas Bebasnya Bisa Ya Nggak Bilang Harus Atau Perlu Tapi Bisa Nah Ya Makanya Penting Buah Menurutku Apa Yang Dilakukan Oleh Tempo Kemudian Dicontoh Oleh Media Media Lain Bahkan Oleh Individu Individu Lain Untuk Mengarus Utamakan Taksir-taksir Yang Sebenarnya Membawa Kebaikan Buat Semua Bukan Taksir-taksir Yang Penuh Kekerasan Atau Malah Menjauhkan Kita Dari Yang Lain Mas Asuh Ada tanggapan Ya Mas Kalau Gue Gini Gue Agak Cemas Kalau Perbagai Channel Dari Media Termasuk Media Sosial Tentu Saja Itu Dikuasai Atau Didominasi Oleh Narasi Narasi Yang Sempit Yang Memberikan Taksir-taksir Yang Tertutup Gak Terbuka Nah Ini Yang Memang Kita Cemaskan Dan Sayangnya Itu Terjadi Jadi Kalau Kita Lihat Saja Dengan Satu Kata Kunci Tertentu Di Sosial Media Yang Keluar Tentu Saja Pandangan -pandang Yang Saya Sebut Barusan Enam Ini Hanya Sebagian Di Antara Mereka Itu Memanfaatkan Percakapan Atau Mempengaruhi Atau Terlibat Dalam Percakapan Publik Lewat Media Media Yang Ada Media Sosial Youtube Gak Apa-apa Masuk Aja Kesitu Supaya Bukan Menandingi Atau Bahkan Membunuh Tapi Memberi Pandangan Yang Berbeda Sehingga Orang Dirangsang Untuk Gak Taklit Pada Satu Pandangan Saja Oh Ada Pandangan Tentang Ini Oh Tapi Ada Orang Lain Yang Berpandangan Seperti Ini Jadi Coba Diserap Nah Yang Sekarang Sering Saya Lihat Atau Saya Rasakan Adalah Kalau Dia Sudah Taklit Pada Satu Maka Yang Lain Itu Salah Yang Lain Itu Bukan Islam Yang Lain Itu Gak Bisa Diterima Nah Ini Sangat Berbahaya Pandangan Sepihak Kayak Begini Gitu Kira Kira Nah Ini Kalau Udah Ngomongin Gak Mau Salah Gimana Sebenarnya Bisa Pakai Teknik Guyon Yang Gampain Naya Pakai Teknik Guyon Biar Lebih Cair Suasanya Untuk Mengenakan Nilai Islam Tapi Aku Pengen Tanya Terakhir Untuk Kita Wrap Diskusi Kali Ini Kalau Pakai Guyon Suka Ini gak Menurut Mbak Naya Suka Takut Keselip Karena Menyinggung Orang Segala Macem Aku Sih Gini Aku Sekarang Takut Jangankan Nge Joke Sendiri Gitu Posting Joke Gus Dipanggil Polisi Gitu Kan Apalagi Nge 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 Joke Gitu Sebenernya Kan Kalau Buat Aku Yang Besar Gitu Ya Yang Besar Dengan Melihat Gus Dur Sering Memberikan Joke Joke Buat Aku Itu Lebih Dari Sekedar Hanya Bercanda Buat Aku Sebenernya Ada Banyak Banget Hal Hal Atau Filosofi Filosofi Yang Sebenernya Muncul Dari Becanda Becandanya Gus Dur Salah Satunya Adalah Banyak Orang Yang Selalu Bilang Gini Sosayati Yang Sehat Itu Yang Kalau Dia Mampu Nerima Joke Dengan 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 Baik Menertawakan Dirinya Sendiri Dan Itu Yang Sebenernya Selalu Dilakukan Oleh Gus Dur Bagaimana Dia Ngajarin Jangankan Banyak Orang Ngomong Gini Gus Dur Kenapa Selalu Bikin Orang Lain Jadi Bat Of The Joke Atau Ngeledekin Orang Lain Dia Jangankan Orang Lain Dirinya Sendirinya Dia Jadiin Bahan Tapi Poinnya Adalah Kemudian Apa Namanya Gimana Dia Mau Memunculkan Sense Of Ya Udah Kita Ketawa Bareng Bareng Kita Menertawakan Diri Sendiri Kita Menertawakan Banyak Hal Itu Menjadi Sense Of Apa Ya Pelawanan Terus Kemudian Sense Of Surviving Mungkin Kritikan Juga Jadi Sebenarnya Joke Itu Banyak Manfaatnya Humor Sayangnya Sekarang Jadi pada Baperan Itu Mungkin Mungkin Pendakwanya Juga Banyak Yang Kemudian Gak Bisa Diajak Bercanda Juga Gitu Jadi Selam Si Agama Gak boleh Dijikan Bercandaan Selam Selam Kamu Kamu yang Tertarik Baca Kiprah Para Dai Kampung Ini Yang Jarang Tersorot Silahkan Baca Di Edisi Cetak Majalah Tempo Atau Bisa Baca Di Versi Digitalnya Di Majalah Tempo Tersorot Tersorot